Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat briling yang ada dimana saja dimanapun anda berada izinkan saya sedikit mereview tentang edisi Android dimana disini yang saya gunakan adalah verifone seri X990 review ini saya buat terkait beberapa rekan-rekan di grup yang menanyakan tentang permasalahan kartu invalid atau invalid card dan juga terkait dengan data seluler atau sinyal seluler dari EDC Android yang pertama itu terkait dengan sinyal seluler ini kemarin saya dapat informasi yang pertama bahwa EDC Android itu tidak boleh oleh data selulernya itu dimatikan berturut-turut selama satu bulan mengapa karena apabila data selulernya dimatikan selama satu bulan itu oleh sistem terbaca EDC nya tidak oleh sistem dari vendor jaringanya yang mungkin itu terbaca EDC tidak terpakai data selulernya sehingga nanti akan berakibat sim cardnya itu data selulernya di blokir atau di nonaktifkan sehingga EDC dari sobat briling semua nanti hanya bisa menggunakan jaringan Wifi untuk itu saran saya buat rekan-rekan sobat briling semua bahwa EDC Android itu jaringannya itu dipakai secara bergantian antara Wifi dengan data selulernya kemudian untuk rekan-rekan semua sobat briling yang baru saja mendapatkan EDC Android bahwa disini untuk ini kebetulan sinyalnya yang ini lumayan selek karena saya bawa ke ruangan tertutup ini sebetulnya kalau di luar ini smartphone untuk EDC Android yang baru karena ini baru tiga hari itu memang sinyalnya belum muncul sinyalnya belum muncul menurut keterangan PAP ini sinyal akan muncul data selulernya itu setelah digunakan tiga hari setelah aktif tiga hari nah jadi untuk EDC Android yang baru ini apalagi ini ya baru ya itu sebaiknya data seluler itu harus dinyalakan data seluler harus dinyalakan mengapa karena supaya cepat aktif jadi kalau dari awal nanti hanya digunakan Wifi terus nanti dikhawatirkan dan sim card nya itu tidak diaktifkan dari saya seperti itu kemudian untuk yang invalid card sebetulnya itu terjadi bukan EDC Android nya yang bermasalah namun jika terjadi invalid card yang bermasalah adalah kartunya yaitu kartu ATM tersebut mengalami disable nah sehingga di EDC Android itu tidak muncul keterangan disable sebagaimana di EDC yang biasa ya karena kalau di EDC biasa ketika terjadi kartu disable itu muncul notifikasinya DS seperti itu disable namun bagi yang pengguna pengguna EDC Android yang baru apalagi belum pernah mengoperasikan EDC biasa itu biasanya akan kebingungan ini kartu kenapa kok tidak bisa digunakan di EDC saya kemudian kemudian pergi ke agen lain oh ternyata di agen lain bisa karena berbeda EDC itu terjadi karena kartu disable sebetulnya dan mungkin di agen lain itu sudah di enablekan dan biasanya memang kalau agen yang sudah cukup baik komunikasinya dengan customer service biasanya cukup di WA saja ke customer service nya nomor seri ATM nya itu nanti akan dibantu enable dari customer service sehingga langsung bisa transaksi seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan jaringan seluler EDC Android dan juga permasalahan kartu ATM tidak bisa digunakan di EDC Android dengan keterangan invalid card demikian sobat berlilik semuanya mohon maaf apabila ada kesalahan terhadap apa yang saya sampaikan cuma lepas dari mungkin kurang informasi dari saya ataupun apabila yang saya sampaikan bermanfaat sekiranya bisa membantu oleh kandekan semuanya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya yang berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih